Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar Perkenalkan, nama saya Elisa Pedian Saraswati dari Semarang Saya akan menjabarkan jawaban dari video tugas lima Nah, jawabannya adalah Dasar hukum dari metode Bimba adalah Hak anak yang terkandung dalam tujuh nilai dasar Bimba Nah, terdapat pada ayat kedua Bahwa setiap anak adalah anugerah Tuhan yang maha kuasa Yang diamanahkan kepada orang dewasa Nah, selanjutnya ada ayat kelima Ayat ini menyatakan bahwa setiap anak itu Berhak untuk dibimbing minat baca atau minat belajarnya Dan siapa yang membimbing? Yang membimbing adalah orang dewasa Kenapa orang dewasa? Karena itu kewajiban orang dewasa Selain itu, dasar hukum yang lain adalah Teori belajar dalam psikologi pendidikan Ada the law of effect Dan ada the law of exercise Ada juga the law of readiness Jadi, the law of effect adalah hukum yang berakibat Nah, bagaimana maksudnya? Jadi, seorang anak ketika mengulang-mengulang-mengulang dengan kegiatan yang fun learning Kegiatan belajar yang menyenangkan Dia akan semakin minat, semakin minat Selanjutnya, the law of exercise Seorang anak berlatih terus-menerus dengan fun learning juga Dia akan tumbuh minat bacanya Lalu, yang ketiga The law of readiness Kesiapan sang anak Jadi, siapkah anak untuk belajar Untuk digali minat baca atau minat belajarnya Demikian penyebaran dari video tugas 5 Terima kasih Maaf bila ada salah-salah kata Salam bimba Tetap semangat dan terus belajar Terima kasih